Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wama yudlil falan tajidalahu waliyah murshida Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin amabaduka muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Di dalam pembahasan syarah kitabu ta'id Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Di antaranya adalah nikmat iman Nikmat islam Nikmat dikenalkannya kita terhadap sunnah Dan juga nikmat-nikmat yang lain Yang teramat sangat banyak Yang Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan kali ini Oleh karenanya Sepantasnya lah kita Sebagai hamba Allah SWT Untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut Ya karena memang nikmat tersebut Wajib kita yakini datangnya dari Allah SWT Apa yang ada pada diri kita dari kenikmat tersebut Yakinlah itu datangnya dari Allah SWT Allah bisa memberi nikmat tersebut Demikian pula sangat mudah bagi Allah SWT Untuk mencabutnya Oleh karenanya Oleh karenanya Jangan sampai nikmat tersebut dicabut oleh Allah SWT Lantas kemudian dia menyesal Maka bersyukurlah Sebelum nikmat tersebut diambil oleh Allah SWT Demikian pula selawat dan salam Kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan agama Islam ini Kepada umatnya Sehingga kita bisa merasakan Nikmatnya beragama Islam Tentunya ini tidak lepas Dari usaha beliau Mendakwahkan agama Islam ini Karenanya Mari kita lanjutkan Estafet dakwah ini Agar kiranya Islam ini bisa terus Ya dirasakan Dijalankan oleh orang-orang Ataupun generasi-generasi Setelah kita Ya Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Masih kita di dalam Pembahasan mengenai Ya Rasa takut Ya dari Kesirikan Ya beberapa poin Setelah kita sebutkan Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Maka Pada kesempatan kali ini Akan kita kembali Melanjutkan Pembahasan tersebut Ya Setelah kita sebutkan Bahwasannya Ria Termasuk Kedalam kesirikan Yang kita seharusnya juga takut Terjerumus Kedalamnya Ya Penyakit Ria itu Melakukan amalan Ingin dipuji Ingin dilihat Ya Sudahlah Ya Manusia itu lemah Manusia itu Tidak punya apa-apa Berharaplah kepada Allah SWT Zat yang memiliki Segala-galanya Ya Zat yang akan Membalas Amalan kita Cukuplah Allah saja Yang mengetahui Amalan kita Ya Manusia Mereka tahu Mereka puji Itu tidak menambah Sedikit pun Terhadap kita Apapun tidak akan Ya Bertambah Dari diri kita Justru Itu membahayakan Kita Ya Contohnya misalnya Tidak ada orang Ya Bisa jadi dia itu Tidak mau melakukan Ibadah Karena apa? Karena tidak ada orang yang Melihatnya Ini merupakan Bahaya yang besar Ya Karena ibadahnya Dibangun Tidak murni Kepada Allah SWT Orang yang Membangun Ibadahnya Murni Lillahi Ta'ala Maka dia akan Serius dalam Beribadah Maka dia tidak akan Memperhatikan Manusia Mau ada manusia Mau tidak ada manusia Mau siang Mau malam Ya Mau gelap Mau terang Ya Tadkala Allah Perintahkan dia Ibadah Dia akan ibadah Ya Karena Sudah dibenahi Terlebih dahulu Hatinya Ya Untuk siapa Dia beribadah Ya Ini Pembahasan tentunya Untuk diri pribadi Dan kepada kaum muslim Ya Bahwasannya Perkara niat Ini perkara yang Cukup besar Ya Bisa jadi Seseorang itu Melakukan Amalan Ya Dua orang melakukan Amalan Dengan Bentuk yang sama Sholat Zuhur Misalnya Sama Rakaatnya sama Masjidnya sama Namun Bisa jadi Di sisi Allah itu Yang satu Tinggi derajatnya Yang satu Rendah derajatnya Apa yang membedakan Yaitu Niat Yang ada di dalam hati Tujuan Dia beribadah Ya Yang satu Dia sholat Bahkan Setelah dia Selesai sholat Seorang yang Bertohid Terus Dia kontrol Dia awasi hatinya Dari penyakit Yang satu ini Ya Terus Kita Ya Muhasabah Setiap kita Paling tahu Apa yang ada Di dalam hati kita Masing-masing Orang yang ingin Balasan Di sisi Allah Luruskanlah Niatnya Insyaallah Kita sambung Pembahasan ini Setelah jeda Berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Yama Ba'du Qom muslimin Yang dirahmati Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan Pembahasan kita Yang berikutnya Penulis menuliskan Kurbul jannati wanar Bahwasannya Surga Dan neraka Itu dekat Surga Dan neraka Itu dekat Ya Dan ini didukung Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qawla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al jannatu Akrabu Ila Ahadikum Min syiraki Na'lihi Wan naru Mithlu Thalik Sesungguhnya Surga Itu lebih dekat Terhadap Kalian Daripada Tali Sendal Kalian sendiri Demikian Pula Halnya Dengan neraka Ya Jadi surga Dan neraka Itu Dekat Ya nanti Akan kita Jelaskan Apa maksudnya Ya Tentunya Surga adalah Tempat Keabadian Tempat yang Penuh Dengan Kenikmatan Yang Allah Sediakan Untuk Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Sebaliknya Neraka Adalah Tempat Yang penuh Dengan Azab Yang Allah Sediakan Bagi orang-orang Yang menyelisihi Perintah Allah Ya Semua kita Tentunya Mengharapkan Dan menginginkan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang berakal Dia Meyakini Dirinya Pasti Akan Meninggalkan Muka Bumi Ini Ya Dia tidak Akan Meyakini Dia akan Kekal Di Muka Bumi Ini Dia Meyakini Suatu Ketika Dia akan Pindah Dia akan Meninggalkan Dimana Dia tempat Berada Sekarang Ini Namun Tentunya Bukan Suatu Persoalan Yang penting Adalah Dia bertanya Kapan Dia Meninggalkan Bumi Ini Namun Yang menjadi Persoalan Yang penting Apa Yang telah Dia Siapkan Apa Yang telah Dia Bekali Hidupnya Ini Untuk Menuju Kehidupan Yang lain Semua Harus Berbekal Setiap Kita Harus Memiliki Bekal Persiapan Dan Persiapan Itu Dibatasi Tempatnya Hanya Di Muka Bumi Ini Saja Tetkala Seseorang Telah Berpindah Sudah Selesai Waktu Persiapan Sudah Selesai Persiapan Sudah Ditutup Silahkan Melanjutkan Perjalanan Dengan Bekal Yang Dimiliki Apabila Bekalnya Baik Bekalnya Banyak Maka Keberuntungan Sebaliknya Apabila Dia tidak Memiliki Bekal Pasti Dia akan Menyesal Pada Waktu itu Dia akan Menyesal Telah Datang Peringatan Namun Apalah Arti Penyesalan Apabila Itu Dilakukan Setelah Dia Berpindah Alam Oleh Karenanya Kita Berwasiat Kepada Kau Muslimin Seluruhnya Untuk Senantiasa Mempersiapkan Bekal Untuk Kita Menuju Hari Tersebut Dan Bawasannya Surga Dan Neraka Itu Dekat Kata Nabi Sallallahu Alhamdulillah Ya Nabi Sallallahu Alhamdulillah Bernah Bersabda Barang Barang Siapa Yang Meninggal Dunia Sedangkan Dia Masih Menyeru Kepada Selain Allah Tandingan Tandingan Lain Maka Orang Tersebut Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemahaman Lainnya Bahasanya Orang Yang Meninggal Dan Dia Tidak Berbuat Kesirikan Pasti Dia Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Bertauhid Ya Pasti Dia Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Orang Yang Meninggal Di Atas Kesirikan Belum Sempat Bertobat Darinya Maka Dia Tempatnya Adalah Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Inilah Yang Dimaksud Ya Jarak Antara Seseorang Dengan Surga Dan Neraka Hanyalah Ucapan Tadkala Dia Sudah Meninggal Ya Tadkala Dia Sudah Meninggal Apabila Dia Adalah Orang Yang Bertauhid Ya Yang Menjaga Tauhid Ya Maka Dia Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Orang Yang Meninggal Di Atas Kesirikan Masih Menyembah Kepada Serin Allah Ya Masih Meminta Kepada Serin Allah Dan Yang Semisal Dengan Itu Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Ya Jadi inilah Yang kita Maksudkan Bahwasannya Surga Dan Neraka Itu Dekat Ya Maksudnya Adalah Jarak Dirinya Ya Dengan Surga Dan Neraka Itu Hanyalah Ucapan Tadkala Dia 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 Tidak Meninggal Dia Telah Akan Dipindahkan Ruhnya Ya Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Bahwasannya Orang Yang Meninggal Seorang Mumin Yang Bertauhid Itu Ruhnya Dipindahkan Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ruhnya Akan Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Orang Yang Berbuat Kesirikan Dan Tidak Sempat Bertauh Kepada Allah Ruhnya Akan Dipindahkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mendapatkan Azab Disana Ya Mendapatkan Azab Disana Demikian Pula Disebutkan Badannya Akan Mendapatkan Azab Yang Sesuai Dengan Itu Ya Bagaimananya Allahu A'lam Bagaimananya Allah Yang Lebih Mengetahui Namun Ya Ruh Itu Ketika Dia Meninggal Akan Dibawakan Kesana Apabila Dia Orang Yang Baik Orang Yang Akan Mendapatkan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Orang Yang Berbuat Kesyirikan Dan Tidak Bertobat Maka Ruh Itu Akan Mendapatkan Azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjaga Kita Dan Keluarga Kita Agar Tetap Di Dalam Koridor Tauhid Ya Sampai Akhir Hayat Kita Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memasukkan Kita Di Dalam Kulungan Orang-orang Penghuni Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kan kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeddah Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Nahi Yama Ba'adu Kaum Muslimin Yang Dirahmati Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Satu Poin Penting Kembali Yang Akan Kita Tekankan Sebagaimana Dituliskan Alih Penulis Barang Siapa Yang Menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Dia Berbuat Kesyirikan Tak Bertobat Dia Dari Kesyirikan Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Walaupun Dia Adalah Orang Yang Paling Semangat Dalam Diribadah Orang Yang Paling Banyak Ibadah Tetkala Dia Melakukan Kesyirikan Dan Tak Bertobat Darinya Tetap Dia Itu Akan Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Diibadahi Sendiri Tidak Ingin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Serikat Diibadahi Allah Kemudian Diibadahi Selain Allah Tidak Mengingat Hal Tersebut Itulah Yang disebut Dengan Kesyirikan Membuat Serikat Dalam Peribadatan Tidak Menjadikan Satu Tujuan Dalam Peribadatan Namun Dijadikan Tujuan Tujuan Lain Dalam Beribadah Inilah Yang Allah Paling Murkai Itulah Adalah Kesyirikan Seperti Orang-orang Di luar Sana Orang-orang Di luar Sana Yang Sangat Bersemangat Dalam Beribadah Menyendiri Bertapa Di tempat-tempat Peribadatan Mereka Melakukan Ibadah Siang Dan Malam Bahkan Sebagian Mereka Tidak Mau Menikah Hanya Untuk Ingin Fokus Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fokus Untuk Beribadah Ingin Menyendiri Namun Dia Beribadah Di satu sisi Tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang tersebut Akan Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia Tidak Memurnikan Peribadatan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang disebut Dengan Kesyirikan Yang Kita Harusnya Takut Terjerumus Kedalamnya Ya Jangan Hanya Sekedar Dilisan Saja Namun Tidaklah Rasa Takut Itu Menempel Kedalam Dada Dada Kita Masing-masing Dan Membuahkan Hasil Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Pada Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Yaitu Rasa Takut Yang Membawanya Untuk Belajar Pertanya Mencari Tahu Apa Sebab-sebab Yang bisa Menjermuskan Kedalam Kesyirikan Ya Rasa Takut Yang Membawanya Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasa Takut Yang Membawanya Memohon Meminta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkannya Dari Kesyirikan Ya Tentunya Kita Sangat Sangat Membutuhkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Kita katakan Kita adalah Makhluk yang Lemah Ya Dan Syeton Senantiasa Menggoda Kita Membisikkan Kita Dari Segala Macam Arah Dan Dari Waktu Ke Waktu Tidak Berhasil Di Hari Ini Besok Dilakukannya Lagi Dan Seterusnya Dalam Artian Kita Ini Sangat Diuji Diuji Dengan Diri Kita Sendiri Hawa Napsud Kita Dan Diuji Dari Luar Seperti Bisikan Syeton Dan Sebagainya Demikian Pula Fitnah Fitnah Yang Lain Fitnah Syahwat Syubuhat Kalau Bukan Karena Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mestilah Kita Menjadi Orang Yang Tidak Selamat Ya Oleh Karenanya Senantiasa Dan Terus Kita Wasiatkan Kepada Kau Muslimin Agar Senantiasa Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Sallallahu Wasallam Kalau Engkau Ingin Meminta Pertolongan Mintalah Pertolongan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Pertolongan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Yang Banyak Dilalaikan Oleh Sebagian Kau Muslimin Dia Melalaikan Doa Bahwasanya Doa Sebenarnya Itu Adalah Senjata Seorang Mu'min Ya Kekuatan Yang Sangat Kuat Ya Doa Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Setelah kita Melakukan Usaha Usaha Kita Mempelajari Hal-hal Yang berkaitan Tentang Kesyirikan Bahaya-bahaya Kesyirikan Ya Jangan Lupakan Yang satu Ini Poin Yang sangat Penting Yaitu Sandarkanlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Terus Pertolongan Itu Dimintai Terus Menerus Ya Siang Malam Kita Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Diselamatkan Dari Bahaya Kesyirikan Ya Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu-satunya Zat Yang semakin Dimintai Itu Semakin Kita Dicintai Berbeda Dengan Makhluk Apabila Kita Semakin Meminta Kepadanya Maka Dia akan Semakin Tidak Menyukai Kita Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Kita Semakin Meminta Kepadanya Maka Allah Semakin Cinta Kepada Kita Karena Doa Itu Adalah Salah Satu Tanda Ketauhidan Seseorang Orang Yang Bertauhid Orang Yang Memperbanyak Doa Orang Yang Kuat Tauhidnya Adalah Orang Yang Memperbanyak Doa Karena Dia yakin Doa Yang Dia Panjatkan Itu Ada Yang Mendengar Dia yakin Doa Yang Dia Panjatkannya Itu Akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keyakinan Itulah Tauhid Itu Itulah Iman Itu Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Dari Bahaya Bahaya Kesyirikan Baik Itu Syirik Besar Dan Syirik Kecil Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Bagi Kita Kau Muslimin Seluruhnya Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Demikian Malibuk Terima Diabaran selamat menikmati